Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William Nah di video kali ini saya mau unboxing dari Tarmacworks nih Yang ini udah lumayan lama ya, masuk di Indonesia Dan ini saya dapetnya juga jauh di bawah harga pasar nih, lumayan lah Yang ini nih, Tarmacworks Ford Mustang Shelby GT350R Ini dari blisternya ada logo Tarmacworks Ini Global 64 Global 64 ini varian termurah ya Kayaknya dari Tarmac tuh Ada Global 64 Hobi 64 tuh yang kemarin si High Ace ya kalau nggak salah High Ace, kalau yang Moon Ice kan dia Collab 64 tuh Yang ini Hobi 64 yang High Ace warna putih tuh Yang model akrilikan lah Sama ada Route 64 kalau nggak salah Tapi saya nggak hafal Route 64 variannya apa Terus nanti ke depannya juga mau masuk tuh Yang Hobi 64 Plus yang ada opening partnya Dan katanya mau keluar varian Truck Truck 64 Yang varian Truck tuh menarik sih buat ditunggu Sama nanti ada keluar castingan baru tuh Tarmac Kemarin ada di reveal ya di event HK Toy Car Salon itu Nah ini kita lihat ini di blisternya ada ini mobilnya ini juga ada container ya ini dari kertas ya Kertas karton gitu ada logo Tarmacworks Ada logo Tarmacworks model container begitu Terus kita lihat ke belakang ini ada gambar seperti di depan ini skill model 1 banding 64 Ini Ford official license product ini ada logo Tarmacworks model ini ada lisensi Ford ini Ini authorized Shelby license juga ini caution bukan untuk anak kecil not for children under 14 years old ini Tarmac for good masih ada donasinya ya One Hong Kong dollar per car goes to Tarmac for good Ada website-nya dan medsosnya nih Ada nih langsung kita buka aja yuk Yang versi blister dia sealnya cuma selotip begini sih Jadi kita bisa buka Ini model kayak protektor blister ya kayak Blizz Pro itu kita buka nanti bisa kita simpen lagi nih Kita keluarin dulu deh Nah ini nanti bisa kita tutup lagi nih ada Tonjolannya begini Oke ini model-model seperti ya itulah Blizz Pro Nah ini bisa kita tutup lagi nih Kalau nggak mau pakai blisternya juga nggak apa-apa ya Soalnya bisa disimpen di ini sih di kotaknya nih Jadi ya kayak model-model itulah model-model mini GT Jadi kita bisa masukin ke dalam nih Loh, tapi kalau yang ini nggak muat ya Lah, terus ngapain dia kasih kotaknya kalau begitu Nggak muat nih Tuh, mau begini juga nggak muat Begini juga nggak muat Nah terus ini kotaknya buat apa nih Buat gaya doang ya Setahu saya biasanya muat loh Ya, kalau nggak muat biarin deh Kita nanti simpen di blister atau di loose aja lah Ya, ini kita lihat ke mobilnya nih Nah, seperti yang bisa dilihat dari blister nih Ada tonjolan begini nih Nanti ada varian polisnya kalau nggak salah tuh Di Instagramnya Tarmacross ada sih Ya, ini langsung kita lihat detailnya Ini Rolling sih Lancar nih Habisnya besi loh Ini adalah logo Tarmacworks Nih, 1 banding 64 Ford Mustang Shelby GT350R Made in China Tapi ini rollingnya Lancar loh Tuh Lancar sih rollingnya Biasanya besi lagi Cuman sayang ini bannya Nggak ada alurnya ya Tapi cakep sih bannya Apa, bukan bannya sih Velgnya Cakep juga Ya, ini kita lihat detail dari depan dulu Ini lampunya sudah dari Mika Itu ada detailing sedikit warna orange ya Di dalam Itu, apa, lampu sidenya Terus ini seperti Apa sih nih Lampu senja kali ya Terus ini ada stripping warna hitam dan merah Sampai ke belakang nih Dari depan sampai ke belakang Terus ini ada logo Apa nih Logo, kalau nggak salah Logo itu ya Kelihatan nggak sih Logo Shelby kali ya Logo itu ya Ya, kurang tahu lah Warna merah tuh logonya Ini clips depannya nih Dari besi nih Udah nyatu sama base Ini rivetnya Pake baut ya Terus ini Setir kiri Dari detail sebelah kiri Ini ada Seperti air fan disini Terus detailing handle pintu juga ada Cuman ya Begitu aja deh Detailnya Ini tangki pengisian bahan bakar Ada di sebelah kiri Ini spionnya Dari Seperti karet Clastis sih Cuman dia Lumayan keras Nggak Nggak seperti Mini GT lah Terlalu Letoi gimana gitu Ini lumayan keras sih Cuman Ya jangan terlalu sering Di Bengkokin lah Nanti malah patah lagi Terus ini Sebelah kanan Sama aja Dengan sebelah kiri Polosan Ini udah sedikit Sedikit lekukan ya Di belakang ya Di sebelah kiri ada nggak Oh memang ada nih Memang lekukan mobilnya Kali ya Oke Nah ini detail Cup mesinnya Sayangnya ini harusnya seperti air pen Cuman Ketutup ini ya Dikal kali ya Jadi nggak terlalu keliatan Ini Detailing wipernya Ya Cuman seperti begini sih Agak Kurang lah ya Detail wipernya ya Terus ini ada logo Ford nih Di Atas sini Di Belakang Ini wingnya Ya seperti biasa ya Seharusnya dari plastik nih Wingnya Terus ini lampu belakang Sudah dari Mika tuh Lampunya cakep sih Nah ini logo apa ya Warna merah gitu Mungkin logo Selby ya Tadi blisternya mana sih Logo Selby bukannya Kurang tau juga deh Logo apa ya Pokoknya warna Merah gitu Terus ini License plate nya Tulisan apa sih California ya Ya California Blue 350 Oke ini Ada reflektor juga Cuman di cat Di tengah ini juga ada Apa nih Warna silver Kurang Rapi apa gimana ya Terus ini ada detail Kernel potnya nih Kernel potnya sudah di warnain silver Kalau di bawah Tidak terlalu kelihatan detailnya Cuman ini ada Kelihatan nih Tabung kenel potnya nih Disini Ya detailnya Cukup oke sih Ya dengan harga yang Lumayan Murah lah ya Dari harga PO Ini saya dapatnya juga Ini saya dapatnya juga Ya seharga mini GT lah Yang mini GT kan si Mustang GT500 nya belum Rilis tuh Mungkin udah Rilis Tapi Mungkin di luar udah Rilis ya Tapi di Indonesia belum masuk sih Nanti lah Kalau udah masuk Kita bandingin aja Dengan si Tarmac ini Oh iya Lupa nih Interiornya Tadi ya Tapi interiornya Nggak terlalu banyak Bisa dibahas sih Semuanya Warna hitam doang Ya ada Kosi belakangnya juga sih Cuman ya itulah Semuanya warna hitam Interiornya Ya itu aja deh Untuk video kali ini Makasih buat yang sudah nonton Jangan lupa di subscribe Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax